Intro Hai, selamat datang kembali di channel Youtubeku! Ketemu lagi dengan aku Reveal Talks! Ini masuk ke travel vlog aku, hari ini aku mau jalan-jalan Berempat sama Yain, mana Yainnya? Sama Yain, sama omanya Yain, sama opanya Yain, kita mau ke Singapur! Papa nggak ikut, soalnya papa kerja, nanti aku bakalan sharing Kenapa judulnya kayak gini ya? Karena ini aku dapetin harga tiketnya tuh PP 500 ribu berempat Aku beli di ticket.com, nanti bakalan aku lampirin di sebelah sini gitu ya List detail pembeliannya Dan kalo misalnya ditanya kapan ada lagi harga tiketnya? Aku nggak tau, tanya aja ticket.com Dan ini tidak disponsori oleh siapapun Pure, aku pengen sharing pengalaman aku pertama kali Ini pertama kalinya aku mau naik Singapore Airlines juga Dan udah lama banget nggak ke Singapur Kayaknya udah hampir setahun Setahun ya boy, terakhir kan kita tahun kemarin kan terakhir tuh ke Singapur Nah makanya kita mau seru-seruan weekendan gitu Sekalian ngerayain ulang tahun papiku Sebelum lanjut, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya udah Oke sekarang kita langsung jalan menuju bandar aja yuk Oh kamu yang suka mencet-mencet ya, ini suka berubah Ini jam 4.46, aku belum pake apa-apa baru alis, mascara, terus tadi pake gincu Gincunya tuh creamy tinsnya Emina yang shade 1 sama 2 aku ombre Terus aku jadiin blush on Boy, ditinggal dulu ya 4 hari Tapi bulan depan kan kita jalan-jalan juga kan? Insya Allah Satu hari Ini sekali bapaknya Jatoh loh Mama Mama Nggak bisa, nggak bisa Nggak bisa Oma mau kemana Oma? Senyata Oh ini yang ulang tahun Udah Tio pelilin belum? Nanti Udah bolilin Kita mau isi air putih Nggak ada isinya, seriusan Percuma dia ada dispenser di sebelah sini, nggak ada isinya Maksudnya apa coba? Ah kulitku lagi beleng nih Pas kemarin yang panas-panasan naik motor itu loh Pake jaket yang sama juga Ini Nggak ada rencana apa-apa sih Pokoknya begitu nyampe Singapura Nanti Mau main ke Jewel Changi dulu Emang tujuannya tuh sebenernya kesitu Penasaran aja Terus abis itu Langsung ke hotel Terus mau nemenin mami papiku Belanja Pokoknya intinya tujuan liburan kali ini adalah Menjadi guide mami papiku Di sebelah sini ada kursi pijit Bisa bayar pake gopay Pengen sih Pijit dulu apa ya? Pijit ni Pijit Atau Pijit Pijit Cora-çoora Bisa ga? Ini bikiniking Nggak bisa Ya mam, ambilin bukunya ya Buku ya, E Mau? Ya, ayo Baik, Bobo, jadi aku nggak minta makan tanpa 10.000 bazir 500 ribu dapet makan juga Aku pesen nasi lemak, ini mah nasi lemak ya, sih? Nasi lemak ini, maaf Ada nasi lemak, terus ada buah juga, ada mineral water, ada orange juice Makanan aku udah habis bersih Gatuh aniku, tapi beneran gatuh 500 ribu bersih Tapi bukan dari AirAsia, tapi dapet makan tuh kayak, kayak gimana gitu ya? Coba aku Sampai jumpa Apa? Udah 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 jadi modelnya Yang satu lagi betek Yaudah, abis ini kita mau Lunch Wah, gincuku udah abis Ini udah nyampe di Singapura Dan ternyata aset Asetnya udah nyampe Singapura Berh, sedih deh Jadi aku disini kayak menghirup udara yang tidak sehat sebenernya Ini aku mau nyebrang dari Tadi abis nganter papi ku beli makanan Terus ini mau Taihu Hotel Aku nginamnya di Taihu Hotel Seberangnya Mustaka Persis gitu Terus sekarang mau Beli Beli Tengah lu Nyebrang ke City Square Mall Aku sudah di hotel lagi Mana? Sini mama cuciin Nyain mau makan apa? Mau Mama Blueberry Blueberry segini cuma Rp50.000 coba Sama tadi beli Strawberry Tadi gak sempet ngerekam Karena penuh banget Supermarketnya lagi penuh banget Terus tadi bayarnya self service gitu Biar cepet Gila liat Gede-gede banget Strawberrynya Tadi juga sempet Tuh Beli ayam tadi Ini nasi Beli ayam Sekarang mau makan Mau istirahat Iya iya Sekarang mau istirahat dulu Mau Rebar-rebaran Santai-santai dulu sama Yain Nanti sore lanjut jalan-jalan lagi Oke sekarang aku mau nge-review tadi penerbangannya Naik SQ Menurutku kursinya tuh sama aja kayak Garuda sebenernya Tapi ukurannya lebih gede Terus celah kakinya juga jarak antara kursi kita ke kursi depan tuh Untuk space kakinya lumayan gede banget sih Jadi enak aja gitu loh buat duduk Gak beda jauh sih sebenernya sama Garuda servisnya Oh paling beda pas baru masuk kita dikasih handuk anget aja sih Terus makanan Sumpah ini kocak banget Jadi pas dikasih makanan Ada dua pilihan Omelette atau Fish and rice gitu Mamiku nanya ini nanti kita bayar gak? Soalnya kan Aku keluarga berempat tuh PP Promo SQ dari ticket.com itu Cuma 500 ribu kan ya Terus kayak Oh iya kita dapet makan Ya ini di atas Terus kita tetep dapet makan Dan makanannya tadi menurutku lumayan enak Apa karena aku lapar ya? Tapi menurutku enak sih Yang gak enak malah buahnya Asem gitu Pilotnya kurang nyaman untuk penerbangan yang tadi Gak tau emang anginnya lagi gak beres apa gimana Tapi landingnya kurang smooth Gaya banget ya Tapi ya menurutku sih gitu Soalnya aku agak mual tadi Untuk dapetin tiketnya itu aku gak tau Karena udah berlalu aku belinya bulan Agustus Awalnya dikasih tau temenku Jadi dia lagi buka tiket.com gitu Dan ada nih tiket murah banget Satu orang tuh Kenanya cuma 200 ribuan gitu Ya udah lah Pas si tiket.com lagi ulang tahun yang ke-8 ini Pas aku buka bener Lagi sell gitu Dan SQ tuh PP satu orang cuma 200 ribuan lah intinya Aku beli nih langsung Untuk bulan September ini nih hari ini Untuk penerbangan hari ini tuh aku berempat Nah anehnya kalo misalnya bawa anak Bukannya nambah jadi malah minus Jadi aku jadi murah banget gitu loh Berempat cuma 500 ribu PP Terus bulan depan aku beli juga buat sama suamiku Itu lebih gila lagi Bertiga PP cuma 200 ribu bulan depan Intinya sih aku puas banget ya Promonya gak hot Bener-bener promo gitu Ya intinya sih begitu ya Ya udah semoga videonya kali ini berguna buat kalian Dan semoga kalian juga bisa dapet promo-promo tiket murah kayak gini Dan semoga tiket.com plus Treploka Terus dan ah Dan kawan-kawannya makin sering ngeluarin tiket-tiket promo kayak gini Aku kan jadi happy ya Sekian video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga videonya berguna Jangan lupa untuk tinggalin bijak Dengan klik like dan subscribe channel youtube aku Terus jangan lupa juga untuk aktifin bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi jaman squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And I'll see you next time Bye Bye